terakhir beres-beres di rumah Sitiwan saya tinggali selama 6 tahun ini kamar utama yang biasa dipakai buat bos perempuan sama bos laki ini pemandangan dari kamar bos biasa liburnya disitu kalau pas hari libur ini kamar mandi lumayan besar untuk rumah di Hongkong kamar mandi seperti ini kalau yang sekarang yang ditinggali sekarang kecil ini kamar kedua pemandangannya kayak gini dari lantai 14 ini masih berantakan sekali nanti diberesin ini adalah kamar yang dulu kamar nenek yang dulu saya rawat selama kurang lebih 7 tahun dan meninggal juga disini sama saya meninggalnya pas cuma berduk di rumah cuma saya sama nenek dan nenek meninggalnya disini ini besok mau aku kirim ke rumah karena disini di rumah yang baru gak ada tempat jadi ya terpaksa harus dikirim balik ini kamar ketiga saya tinggal di kamar ini kurang lebih 9 bulan tidur disini selama nenek gak ada saya bisa tidur di kamar punya kasur sendiri dulunya selama 7 tahun tidurnya di ruang tamu di sofa ini dia pemandangannya biasa kalau libur itu di taman di atas situ tidur-tiduran melepas lelah ya daripada keluyuran malah tambah capek disitu terakhir tali nih lihat dari sini besok sih masih mau sambil kirim barang ini sudah lumayan bersih tinggal satu itu doang punyanya pak bos gak tahu mau diapain ini ruang tamunya lumayan besar sih kalau sudah dibersihin gini barang-barangnya sudah gak ada disini dulunya ada lemari ini biasanya kalau nonton tv atau apa ya makan malam itu disini nah ini kalau dari ruang tamu itu pemandangannya juga sama saja oke maklum ya berantakan sekali namanya juga lagi pindahan dan beres-beres wow sekali ini pindahan yang paling berat sudah dua kali sih sebenarnya pindahan rumah kalau dulu gak begitu gak begitu apa ya gak begitu berat soalnya barang-barang semua dipindah gitu aja kalau ini hampir 90% barangnya itu dibuang semua sampai tv sama tempat tidur tempat tidur yang barupun baru dipakai beberapa bulan terus dibuang karena memang gak ada tempatnya yang di rumah sekarang lebih kecil tapi udah beli sendiri sih rumahnya katanya si bos gitu deh lanjut ya ini buat kenang-kenangan kelak kalau sudah gak kerja lagi disini setidaknya pernah ada memori ada rekamannya gitu sebenarnya agak gimana gitu ya kalau buat video tapi ya buat kenangan-kenangan gak apa-apa lah nah ini dia dapur tempat melepas selain di kamar ini vulkas tempat penyimpanan apapun ceng-ceng ini pemandangan dari dapurnya lumayan sejuk anyep dingin gitu disini aminnya juga besar kalau dibuka sendiranya ya gitu deh selamat tinggal terima kasih apa ya sudah memberikan tempat yang nyaman sekali selama tinggal disini hampir 6 tahun lebih akhirnya tanpa terasa hari ini menjadi hari terakhir disini untuk beres-beres juga walau besok masih kesini cuma mau pakai pin barang pulang di pulang Indonesia biar gak ribet thank you bye bye selamat